Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita mengucapkan kalimat utahmid sebagai ungkapan syukur bilisan Atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita beserta keluarga Mari kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah Tentunya dengan ribu Allah SWT Mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Salawat serba salamnya Allah SWT Semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan yang indah ini kami senantiasa mengucapkan Kepada semua jamaah majelis Taman Surga Yang telah mendukung perjuangan siar Islam kami Terima kasih kepada yang telah share video-video kami Yang telah subscribe channel Youtube Taman Surga Dan yang telah menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang berdering atau lonceng yang paling atas Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga diampuni semua dosa dan kesalahannya Dikabulkan semua hajatnya Diterima semua amal ibadah dan kebaikannya Diberikan solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapi Diberikan lancar rizkinya Lunas hutangnya Diberikan cahaya hidayah Sehingga bisa senantiasa sembuh dari sakit Dan diberikan kesehatan Yang dapat ujian Yang dapat ujian cobaan Mudah-mudahan diberikan keikhlasan Kesabaran dan kekuatan Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditingkatkan imannya Ketakwaannya Ketauhitannya Dan juga ibadahnya oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Sempatkanlah Hanya tiga menit baca pikir ini Setelah selesai melaksanakan solat duha Insya Allah Kita akan dicintai oleh Allah SWT Rezeki menjadi lancar Dan semua urusan menjadi serba mudah Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qobroni disebutkan Perbaginda Rasulullah SAW bersabda Bila kamu solat duha dua rokaat Maka kamu tidak tercatat diantara orang-orang yang lupa Atau empat rokaat Maka kamu tercatat diantara orang-orang yang merendahkan diri Atau enam rokaat Atau enam rokaat Maka kamu tercatat diantara orang-orang yang taat Atau delapan rokaat Maka kamu tercatat diantara orang-orang yang beruntung Atau sepuluh rokaat Maka pada hari itu dosa atas namamu tidak tercatat Bila kamu melakukannya dua belas rokaat Maka Allah SWT dirikan sebuah kamar di surga untukmu Sahabat yang dimuliakan Allah Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan Selagi masih bisa menyempatkan waktu Jangan lupa tunaikan solat duha Meskipun hanya dua rokaat Syukur bisa ditambah menjadi empat rokaat Enam, lapan, sepuluh, atau dua belas rokaat Sahabat yang dimuliakan Allah Setelah solat duha Ada sebuah zikir yang bisa kita baca Allah SWT berfirman Karena itu ingatlah kamu kepadaku Nisaya aku ingat pula kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Kemudian pada surat Ibrahim Ayat 7 Allah juga berfirman La'ing syakartum la'azidannakum Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Kemudian lanjutannya adalah Wala'ing kafartum inna madabila syadid Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Orang-orang yang bersyukur dijanjikan Akan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah SWT Rizkinya bertambah Umurnya bertambah Usianya bertambah panjang yang berkah Ilmunya bertambah Kesabarannya bertambah Dan semua nikmat-nikmati akan senantiasa ditambah Lalu pertanyaannya bagaimana cara bersyukur Maka Allah SWT berfirman Dan katakanlah segala puji bagi Allah Al-Quran surat Al-Isra ayat 111 Salah satu cara bersyukur yang bisa dilakukan Dengan lisan kita adalah mengucapkan pikir Alhamdulillah 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 Bacalah seratus kali Setelah selesai melaksanakan Solat Duhat Insya Allah kita akan senantiasa Dicintai oleh Allah SWT Rizkinya menjadi lancar Dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kami lanjutkan Kami informasikan Bahwa pada deskripsi video ini Kami menyertakan sebuah link Yang kalau Anda klik Akan terhubung ke channel Youtube Yang bernama Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel Merupakan situs resmi Yang dikelola oleh Bapak saya Bapak Wufran Dan berisi mengenai konten video Tentang ceramah keagamaan terbaru Kajian mengenai doa Zikir, solawat, dan juga wirid Yang belum kami bahas Di majelis Taman Surga Silahkan kepada sahabat yang ingin Mendapatkan ilmu dari Allah SWT Lewat wasilah Al-Fatih Channel Jangan lupa tekan tombol Link yang ada di deskripsi Dan jangan lupa subscribe Al-Fatih Channel Semoga subscribe Anda Dibalas oleh Allah SWT Dengan balasan yang luar biasa Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Dari sahabat Abu Hurairah RA Yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW Bersabda Segala perkara penting Yang tidak dimulai dengan ucapan Hamdallah Artinya mengucapkan Alhamdulillah Maka perkara itu terputus dari keberkahannya Hadis ini statusnya Hasan Yang diriwayatkan oleh Abu Daud Dan lain-lainnya Sahabat yang dimuliakan Allah Likir yang satu ini Yang bernama Hamdallah ini Sangat singkat, sangat pendek Sangat mudah sekali dihafal Dan sangat mudah sekali dilapalkan Oleh karena itu rutinkan Kelisahan ini untuk membaca Likir Hamdallah Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Yang senang biasa ditambah nikmatnya Oleh Allah SWT Dan senang biasa bisa masuk Dalam surganya Allah SWT Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan video yang sangat singkat Dan sederhana ini Bisa bermanfaat bagi kita Dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan Dan kehilapan Dalam mengantarkan video ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh